Intro Perkara penipuan aset hotel BCC milik PT Bangun Megasemesta oleh Terdakwa Cipta Fujiyarta kembali digelar di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Nainggolan didampingi dua hakim anggota Yonala Merosa dan Jasel serta Jaksa Penuntut Umum Sementara itu Terdakwa Cipta hadir di persidangan didampingi oleh tim penasehat hukumnya Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Cipta Fujiyarta ada beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim diantaranya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini hal yang memberatkan adalah Terdakwa selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan Sementara hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap sopan selama proses persidangan Atas perbuatannya, Majelis Hakim tidak mempunyai alasan pemaaf untuk membebaskan Terdakwa seperti tentutan dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun Menyatakan Terdakwa Cipta Fujiyarta telah terbukti secara tahu dan meyakinkan bersalah melakukan pidana-pidana penipuan dan menyuruh menempatkan keterangan pahal ke dalam surat otentik sebagaimana dalam Tawang Gabungan Peruntut Umum Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun Selain hukuman penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar 1 juta 5 ribu rupiah dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar langsung melakukan penahanan karena selama perkara ini bergulir Terdakwa tidak ditahan Usai mendengarkan putusan tersebut Terdakwa Dicipta Fujiyarta kemudian berkomunikasi dengan penasehat hukumnya dan langsung menyatakan upaya banding ke tingkat yang lebih tinggi Dari Batam, Kepelawan Riau, Pascal Reyang Hepat melaporkan